Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini saya pengen ngajak kita Tafakur, Tadabur Belajar tentang keajaiban sahur Karena banyak dari anak muda kadang-kadang ngerasa kayak berat untuk sahur Soalnya sahur itu kan waktu yang Masih menjelang subuh Lagi males bangun banget Pengennya tidur Jangankan buat sahur Kadang-kadang untuk sholat aja masih berat Apalagi buat makan sahur Yang gak pernah biasa-biasanya kita di bulan-bulan lain Sarapan menjelang subuh Kadang-kadang sarapan juga kita seringnya brunch Jadi breakfast sama lunchnya digabung Jam 11 siang, jam 12 siang Apalagi sekarang jam setengah 4 Di beberapa waktu di Indonesia itu setengah 4 Udah harus makan sahur Di daerah Indonesia bagian barat Seperti Sumatera, Aceh, Medan Mungkin jam 5 disuruh makan sahur Paling telat jam setengah 5 Kan ini berat nih Terus gimana caranya? Apa sih yang membuat kita semangat untuk bangun dan makan sahur? Apakah puasa kita tetap sah Kalau kita gak makan sahur? Oke teman-teman yang dirahmati Allah SWT Semua rangkaian ibadah yang kita lakukan Selama bulan Ramadan bukan cuma masalah Kita sanggup atau enggak Bukan cuma masalah kita pengen atau enggak Tapi masalah itu ibadah atau bukan Ternyata sahur, berbuka puasa, tidur Semua itu selama bulan Ramadan adalah ibadah loh Jadi kalau orang gak makan sahur Itu bukan hanya orang masalahnya dia kayak Saya sanggup kok puasa tanpa sahur Bukan hanya itu Tapi dia kehilangan satu kesempatan Mendapatkan pahala ibadah yang luar biasa di sisi Allah Jadi sahur bukan hanya masalah sanggup atau enggak Tahan atau enggak Butuh apa enggak Males apa enggak Tapi masalahnya adalah pengen dapat pahala ibadah atau enggak Karena di dalam sahur itu Allah sediakan banyak kebaikan Di antaranya adalah hadis Bukhari Muslim Dimana Nabi SAW bersabda Makan sahurlah kalian Di dalam sahur itu ada keberkahan Kalau Nabi mengatakan keberkahan Itu benar-benar keberkahan Tahu gak apa arti berkah? Berkah dalam bahasa Arab artinya Ziyadatul Khair bertambah kebaikan Maksudnya dengan kita sahur Kita bukan hanya dapat kekuatan untuk berpuasa Tetapi bertambah kebaikan sepanjang hari Jadi gara-gara tari sahur sebelum subuh Allah kasih banyak kebahagiaan di hari ini Allah kasih rezeki Allah kasih hubungan yang baik dengan keluarga Allah kasih kesehatan Allah kasih semangat ibadah Allah kasih banyak Al-Khayir Karena arti dari Al-Barakah Hiya Ziyadatul Khair Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan Jadi dengan kita sahur kita berharap Satu hari itu hidup kita penuh dengan kebaikan Itu satu Kedua di dalam hadis yang lain Yaitu hadis yang direwatkan oleh Imam Ahmad Dengan derajat juga sahih Nabi SAW mengatakan Janganlah kalian meninggalkan sahur Walau hanya dengan seteguk air Kenapa? Karena Karena sesungguhnya Allah dan malaikat Berselawat kepada orang-orang yang makan sahur Ini artinya sahur itu istimewa banget teman-teman Walaupun hanya dengan seteguk air Kata Nabi Janganlah kalian tinggalkan sahur Walaupun dengan seteguk air Kenapa? Karena dengan seteguk air doang Kita akan dapat doa dari Allah dan malaikat Allah dan malaikat itu berselawat kepada orang-orang yang makan sahur Apa arti Allah dan malaikat berselawat? Selawat disini itu artinya Allah turunkan rahmat Kasih sayang Cinta Allah Dan Allah turunkan ampunan Kita bangun tidur Minum sedelas air hangat Tapi dapat ampunan dosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kita bangun tidur Minum sedelas air hangat Allah jatuh cinta kepada kita Allah sayang sama kita Kan rugi banget ya Kalau kita gak sahur Perlah gampang banget Cuma minum sedelas air Apalagi kalau misalnya Kita sahur Makan Secukupnya Sehingga bukan hanya dapat doa Dari Allah dan malaikat Plus Ziyadatul khair Dapat keberkahan Kehidupan seharian itu Akan menjadi kehidupan yang penuh dengan kebaikan Kemudian dalam riwayat yang lain Yaitu riwayat imam muslim Nabi juga menyampaikan tentang Perbedaan puasa orang islam Dengan puasa ahlul kitab Yaitu orang yahudi Dengan orang nasrani Adalah ternyata makan sahur Sampai Nabi mengatakan Jadi bedanya puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur Sehingga Nabi selalu menganjurkan kepada kaum muslimin Untuk membedakan ibadah mereka dengan ibadah ahlul kitab Mulai dari Qiblat Qiblat kita ke Kaabah Walaupun pernah dulu kebaikan Supaya membedakan dengan ahlul kitab Kemudian juga puasa pada bulan Muharram Kemudian puasa Zulhijjah Kemudian ibadah haji Kemudian zakat Kemudian sekarang puasa Ramadan Selalu ada bedanya antara kita dengan ahlul kitab Supaya apa? Supaya Supaya kita tidak menjadi umat yang ikut-ikutan kepada umat yang lain Tapi kita umat yang punya syariat sendiri Dan kita bangga dengan syariat kita Apa yang membedakan puasa kita dengan puasa ahlul kitab? Aklatus sahar Makan sahur Yang terakhir Di antara keajaiban waktu sahur Seperti waktu berbuka juga adalah Bahwa di waktu sahur itu Allah SWT menerima taubat Dan mengampuni dosa-dosa hambanya Makanya Allah SWT berfirman Di dalam surat Azhariyat ayat 18 Dan di waktu sahur Orang-orang beriman itu Meminta ampun kepada Tuhannya Jadi salah satu di antara sunnah nabi Di waktu sahur itu adalah Meminta ampun Jadi pas kita bangun Jangan mepet dengan azan subuh Karena kalau kita bangunnya mepet dengan azan subuh Kita pasti akan terburu-buru Tidak sempat ngapa-ngapain Mending minimal setengah jam sebelum azan subuh Kalau lebih bagus lagi Satu jam, satu jam setengah Sehingga kita masih bisa sempat solat witir Berdoa Dan yang paling penting menjelang sahur Kita minta ampun Minta ampun Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah Wabil ashar hum yastagfirun Itu adalah kebiasaan orang-orang sholih Dari zaman para nabi, sahabat Dan orang-orang sholih Generasi-generasi berikutnya Jadi Biasakan di waktu sahur itu Kita minta ampun Ada waktu yang tenang 10 menit, 15 menit Kita duduk di atas sajadah Sendirian Hanya berdoaan dengan Allah Kita berdoa Ya Allah Dosa saya banyak Ampunkan dosa saya Terima telabat saya Wabil ashar hum yastagfirun Allah itu senang banget Mengelihat hambanya yang meminta ampun Allah tersenyum kepada kita Makanya Nabi mengatakan Setiap sepertiga malam terakhir Yaitu menjelang sahur Allah turun ke langit dunia Dan bertanya Hal min mustagfir Adakah diantara hambaku yang meminta ampun Pasti akan aku ampuni dosa-dosanya Mudah-mudahan Sahur kita sekarang Bukan lagi soal makan Karena kita lapar Tetapi soal ibadah Dan kebaikan-kebaikan yang tersimpan Di dalamnya Barat Allah Terima kasih